Sekitar pukul 19 lewat 26 menit waktu Indonesia bagian Barat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi istri tiba di Gedung Pakuan Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil dan keluarga, Anies menyampaikan ungkapan bela Sungkawa atas musibah yang menimpa Emeril Kang Muntas dan telah ikut menyerukan masjid di Jakarta untuk melaksanakan sholat goib. Setelah satu jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istri Ferry Farhati keluar dari Gedung Pakuan. Kami hadir bertemu dengan Kang Emil dan Teh Atalia menyampaikan ungkapan bela Sungkawa rasa duka cita kami, pribadi, keluarga, dan atas nama seluruh masyarakat Jakarta yang pada hari Jumat kemarin, masjid-masjid di Jakarta mengadakan sholat goib untuk Allah Yarham Eril. Terima kasih telah menonton!